Dugaan kasus korupsi yang melibatkan dua mantan pejabat bawah seluruh Provinsi Papua Barat kini telah memasuki babak baru. Kali ini dugaan aliran dana dibantah tiga oknum mantan komisioner. Menyikapinya, penyidik Polres Manukwari akan mengirim barang bukti tambahan ke puslefor Mabes Polri. Hal tersebut diungkapkan ke Polres Manukwari melalui kanip Tipikor Polres Manukwari Aibda Alfian Luma. Dijelaskannya hasil pengembangan kasus Tipikor bawah seluruh Papua Barat tahun 2015 yakni diluga ada aliran dana senilai 1 miliar 100 juta rupiah kepada tiga orang oknum komisioner. Saat diperiksa, tersangka GM yang kala itu menjabat sebagai bandahara memberikan bukti tambahan berupa sembilan lembar kuitansi dan dua lembar daftar pengambilan. Penyidik Tipikor Polres Manukwari langsung memanggil para terduga tiga oknum mantan komisioner. Namun tuduhan tersebut dibantah keras oleh ketiganya. Kait dengan masalah tiga komisioner yang tahun 2015, sampai saat ini kami kemungkinan hanya baru sebatas saksi. Karena bukti-bukti yang untuk mengerakkan mereka sebagai tersangka belum ada sama sekali kami baru keterangan daripada saksi maupun kedua tersangka ini yang menyatakan bahwa peredaran uang sebesar 1 miliar 100 juta itu kepada tiga komisioner. Karena kerugian negara kan 1,3. Tetapi 1 miliar 100 juta itu peredaran kepada tiga komisioner yang buktinya baru dibawa oleh bendahara berupa sembilan lembar kuitansi sama dengan dua lembar daftar pengambilan sehingga ditotalkan semua itu 1 miliar 100 juta. Dari bukti yang baru dibawa oleh tersangka GM setelah ke bendahara Bawaslu 2012 pada saat penetapan tersangka baru dibawa bukti baru sehingga kami panggil lagi panggil untuk pemisahan tambahan. Tetapi dari tiga komisioner itu menyatakan bahwa itu adalah palsu. Aibda Alfian menambahkan ketiga oknum mantan komisioner menjelaskan tanda tangan yang ada di daftar pengambilan merupakan hasil manipulasi tersangka. Pernyataan terduga pun dibenarkan oleh tersangka MI yang kala itu menjabat sebagai sekretaris Bawaslu Papua Barat tahun 2015. Senin mendatang direncanakan bukti tambahan berupa sembilan lembar kwitansi dan dua lembar daftar pengambilan akan diantar ke LAFOR Mabespori untuk mengetahui keaslian dari tanda tangan tersebut. Dan tanda tangan di daftar yang daftar pengambilan itu adalah tanda tangan scan. Dan itu juga sendiri diakui oleh tersangka MI yang menjabat sebagai apa? Sekretaris. Itu beliau juga mengatakan bahwa itu adalah bukti palsu. Seluruh anggaran itu 3,5. Tetapi dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober itu baru 1,5. 1 miliar 500 juta. Yang 2 miliarnya itu cair di bulan November. Tetapi kwitansi yang diserahkan oleh tersangka GM selaku bendahara itu adalah kwitansi yang pengambilannya dari bulan Maret sampai dengan September. Berarti uang yang itu baru 1,5 M itu. Dari 1,5 M itu kwitansinya sudah 1 miliar. Kita rencana harismen ke Jakarta, ke Lafor Jakarta untuk bawa dan sebagai bukti pembanding daripada 3 komusiner kami juga sudah ambil dari masing-masing komusiner 3 lembar lah. 3 tanda tangan sampian. Atas tindakan tersebut, kedua pelaku dicerat dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 contoh No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Giffenly France mengembarkan